Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal YouTube belajar genu slash Linux ya di video nomor 26 kali ini saya akan melanjutkan video-video saya yang telah mencapai angka 25 tahun kemarin tetapi kali ini saya tidak akan memberikan tutorial saya akan melakukan koreksi menjelaskan sejumlah kesalahan yang saya lakukan dan bagaimana koreksinya di video nomor 26 ini baik langsung aja koreksi yang ingin saya lakukan adalah beberapa poin yang ini sangat penting yang sebelum akhir 2015 saya tidak menyadarinya yang saya banyak melakukan kesalahan itu pada awal 2016 ya akhir 2015 sampai masuk awal 2016 saya mulai mengoreksi kesalahan-kesalahan itu di beberapa media saya yang belum saya koreksi adalah media di YouTube ini video-video yang saya sediakan yang pertama nama kanal YouTube saya sebelumnya Hai belajar Linux seperti ini ya saya koreksi saya ubah nama ini saya sudah menggantinya menjadi belajar genu slash Linux perhatikan di sini ada genu ya saya melakukan ini eh saya koreksi sekarang ini yakni saat ini September 2016 satu tahun lebih ya dahulu memang saya menyebut segala-galanya Linux sepah sistem operasi secara keseluruhan disebut Hai genu slash Linux ini cara membacanya Hai genu slash Linux nah ini cara membacanya seperti ini jadi nama kanal YouTube baik nama kanal YouTube baik yang kedua dahulu sebelum 2000 sebelum 2016 ini tepatnya sebelum akhir 2015 saya menggunakan penamaan Linux ya satu nama tunggal Linux untuk semuanya jadi produk upstream ya produk dari pihak pertama dari Linus Torvalds itu memang namanya Linux dan sudah ber-trademark-trademark-nya dipegang oleh Linus Torvalds ya kemudian ada produk lain namanya genu slash Linux yang dibuat oleh pihak ketiga Hai ya ini ketika orang menggunakan penamaan saya ya orangnya penamaan Linux untuk menyebut produk pertama dan produk kedua itu akan menyebabkan kebingungan dan saya sendiri mengalaminya ketika saya menulis suatu naskah untuk suatu buku saya sendiri mengalami kebingungan itu sehingga saya kesimpulan akhirnya saya tidak mungkin menggunakan nama tunggal Linux satu untuk segala-galanya saya harus membedakan mana yang Linux mana yang genu slash Linux nah sekarang mulai video nomor 26 ini saya akan menggunakan penamaan saya bedakan mana genu mana Linux dan mana genu slash Linux sekarang saya menggunakan penamaan ini loh genu slash Linux untuk menyebut genu slash Linux dahulu saya menggunakan penamaan penamaan Linux untuk menyebut genu slash Linux ya di sini di sini kesalahan saya andai kata saya menggunakan penamaan Linux untuk menyebut produk ya produk Linux itu benar tidak ada kritik pada pada hal yang seperti itu namun ketika ini dipakai untuk genu slash Linux sesuatu karya turunan nah ini akan mengibatkan kebingungan baik karena itu saya koreksi baiklah sekarang yang sesudahnya dahulu nomor tiga ini yang penting yang terpenting dari hal-hal yang saya sebutkan saya sengaja menghilangkan genu sebelum akhir 2015 karena memang dimana-mana saya memperoleh informasi di dalam informasi itu hanya tersebut Linux tidak tidak pernah atau sangat jarang orang menyebutkan genu menjelaskan secara panjang lebar tentang genu akhirnya saya pun ya karena kesalahan saya itu tadilah saya ikut tidak belajar dan ikut menyuarakan yang ada hanya Linux genu itu dilupakan saja sebagai buktinya boleh dilihat pada karya-karya yang dulu di banyak video saya yang dulu itu saya tidak pernah menyinggung genu ya itu karena saya memang tidak tahu dan disitulah kesalahan saya setelah saya mempelajari akhirnya saya kenal genu.org saya ini termasuk pengguna genu yang tidak pernah tahu genu di sebelum tahun 2015 akhir sekarang saya memperbaiki kesalahan saya itu sekarang saya mulai ya memperkenalkan genu judul dari video ini aja mengenal genu nah itulah saya akan membayar hal itu dengan video ini saya mulai dari dari video ini oke kemudian yang keempat ketiadaan pembedaan antara genu Linux dan genu slash Linux ini memang semua video saya seperti itu sebelumnya karena saya tidak tahu genu itu apa dan kenapa ini penting untuk dibedakan sekarang karena saya mengerti sudah mengerti hal itu sekarang saya mulai saya mengkoreksi di video ini saya akan bedakan seperti saya bilang tadi mana genu mana Linux dan mana genu slash Linux ya saya mulai membedakan antara genu Linux dan genu slash Linux produk pihak pertama yang ini produk pihak pertama dan ini produk pihak ketiga yang yaitu karya turunan ya beda dua hal yang berbeda baik yang terakhir video-video saya sebelumnya itu berformat .mp4 karena saya memang nggak ngerti ya nggak tahu nggak tahu nggak memahami tentang persoalan patent software anda kata saya paham waktu itu saya tidak akan memakai format ini karena format yang yang standarnya itu tercakup oleh patent itu akan menyulitkan bahkan merugikan komunitas free software ya dan itulah kenapa saya memilih sekarang menggunakan .ogv format teora yang ini standar yang free dan open sehingga ini sangat membantu komunitas berbeda dengan format yang telah dipatenkan seperti mp4 juga seperti mp3 ya saya berusaha untuk beralih ke format yang free yang tidak terdapat pembatasan padanya tidak terdapat royalty keharusan membayar royalty di dalamnya baik ini garis-garis besar yang saya koreksi kelima poin ini ya sampai sini selesai sekarang saya akan perkenalkan GNU saya akan memperkenalkan ini loh www.gnu.org GNU operating system sistem operasi GNU ya definisi ya gimana saya jelaskannya ini aja supaya terlihat ini aja supaya terlihat baik saya taruh sini aja GNU definisi yang biasa disebutkan orang-orang ya kebanyakan orang adalah GNU is not UNIX cuma sampai sini sama saya juga seperti itu waktu itu karena saya tidak mengerti apa itu GNU ketika orang berusaha menjelaskan bahwa GNU adalah sistem operasi banyak orang cenderung langsung memberikan penilaian bahwa GNU itu kekurangan memiliki kekurangan kernel itu artinya orang yang menjelaskan dengan cara seperti ini dia belum memahami tentang GNU cara yang mudah untuk menjelaskan GNU adalah GNU adalah sistem operasi unix like yang free yang dibuat oleh free software foundation sejak 1984 dan dipublikasikan dalam bentuk source code ya definisi ini bukan definisi yang sempurna namun ini akan menggambarkan GNU itu dengan lebih jelas daripada yang dijelaskan oleh saya sendiri di zaman sebelum 2015 dan beberapa orang yang menjelaskan ini tanpa mengetahui GNU baik GNU adalah sistem operasi unix like yang free ini loh sistem operasinya namanya GNU ya sifatnya dia unix like apa itu unix like unix like itu adalah sistem operasi ya sini unix like itu artinya dia ini seperti unix ya baik GNU GNU adalah pengganti dari unix GNU dibuat untuk menggantikan unix garis besarnya seperti itu GNU itu sama dengan unix lawannya kita lihat react 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 os ya sistem operasi yang dibikin untuk meniru windows itu namanya windows like saya tunjukkan saya contohkan disini saya contohkan disini react os baik ya ini sistem operasi baru yang muncul sekitar tahun 98 antara 96 dan 98 sistem operasi react os ini dibuat untuk meniru windows artinya apa dia ini windows like konsekuensinya windows like berarti program software driver games library untuk windows secara teoritis dia bisa berjalan di react os ini seperti dia berjalan di windows itulah yang disebut windows like sekarang apa yang dinamakan dengan unix like unix like itu sistem operasi yang dibuat di luar unix ya dibuat di luar unix tetapi tetapi kompatibel dengan unix bisa menjalankan software unix sama seperti react os tadi karena dia windows like maka dia bisa menjalankan software-software windows di dalam tubuhnya sebagaimana windows unix kalau unix like berarti dia bisa menjalankan software-software unix sebagaimana unix walaupun dia dibuat di luar unix gnu tidak mengandung source code unix yaitu sifatnya kenapa kok gnu tidak windows like karena gnu pertama kali diumumkan tahun 1983 1983 yang waktu itu windows belum muncul windows versi 1.0 itu munculnya pada tahun sekitar 1985 kita cari aja ya tahun 1985 untuk windows 1.0 baik dan pada zaman gnu dibuat sistem operasi yang sifatnya portable ya gnu bersifat portable yang sukses di pasaran yang digunakan orang banyak itu adalah unix portable maksudnya dia akan hidup terus dengan hardware seperti apapun dia bisa hidup selama ada orang yang dapat melakukan porting ya itulah porting dari satu arsitektur hardware ke arsitektur hardware yang lain sebaliknya sebaliknya sistem operasi yang tidak portable ketika arsitektur komputer yang dengannya dia diciptakan itu berhenti dikembangkan jadi mesinnya sudah tidak dicetak lagi maka OS tersebut mati karena dia tidak portable tidak bisa diubah ke mesin dengan jenis arsitektur lain itu hebatnya sistem operasi portable unix dan oleh karena itu genu dibuat untuk meniru unix supaya dia salah satunya supaya dia portable baik ini sifat-sifatnya genu nah sifatnya yang satu lagi dia ini free free itu artinya adalah bebas free itu bebas free artinya merdeka ya orang yang keluar dari penjara itu mengatakan i am free artinya saya bebas dia tidak pernah menyatakan i am gratis saya gratis gak pernah seperti itu yang dimaksud dengan free itu kebebasannya ya sebagai lawan dari unix unix itu proprietary software dia non free dia tidak memberikan kebebasan kepada penggunanya karena itu genu dibuat untuk mereplace untuk menggantikan unix baik ya dibuat oleh FSF ya ini untuk mewakili saja karena FSF ini lahirnya munculnya tahun 85 sedangkan genu mulai dibuat tahun 84 ya namun orang-orang dibalik FSF ini adalah orang-orang dibalik genu juga nah itulah supaya kita lebih jelas untuk memahami dari mana sumbernya kemudian dipublikasikan dalam bentuk source code nah ini sifat yang perlu perlu dimengerti dan sering hilang dari penjelasan dan sebagian orang orang menjelaskan genu itu seperti menjelaskan Windows akhirnya gak ketemu seperti itulah yang terjadi pada saya dan saya menjelaskan yang seperti itu juga kepada orang lain akhirnya sama-sama bingungnya kebingungan itu baru akan mulai pupus ketika orang tahu dimana dan melihat sendiri source code dari genu dimanakah source code dari genu alamatnya adalah ini ftp.genu.org slash genu jadi untuk memahami genu itu kita tidak bisa menggunakan pemahaman yang sama sebagaimana memahami Windows kita orang-orang Indonesia pada umumnya memperoleh Windows semuanya binary gak ada source code sedangkan genu kalau kita mau lihat genu yang kita lihat adalah source code ada pun sistem operasi seperti Ubuntu demian slackware itu adalah genu dalam bentuk binary bentuk source code yang diubah menjadi bentuk binary sehingga bisa dimasukkan dalam CD seperti Windows kita bisa install seperti Windows bisa gunakan di komputer kita seperti Windows ya kita kenalnya dari bentuk binary nya distribusi binary nya sebagaimana debian Ubuntu seperti itu namun kita gak gak kenal atau jarang kenal source code dari source code nya nah ini disini adalah source code dari sistem operasi genu genu software contohnya disini ada ada BC kalkulator ini bison pin utils yang disini ada assembler nya kemudian kalau yang terkenal ya ya amex ada gcc disini gcc kemudian gewk dan yang lain-lain yang selama ini kita kenal sebagai program Linux dalam tanda kutip itu banyak darinya justru berasal dari genu program genu dan bukan dari Linux ya itulah kalau kita menyebut microsoft office kita selalu menyebutnya microsoft office kenapa gak apple office karena kita tahu microsoft office asalnya dari microsoft namun kenapa ketika kita menyebut bus ada imax gcc bc dd ya df du ls bahkan cp mv mkdir ini semua dari genu bukan dari Linux yang kita pakai di distro kita kenapa kita menyebutnya Linux nah itulah kenapa saya memperkenalkan genu ini karena saya termasuk orang yang menyebarluaskan kesalahan itu baik itu kita sudah melihat ya .genu.org slash genu ini source code-nya source code ini definisinya ini kemudian source code-nya source code-nya disini alamatnya baik kemudian sejarahnya baik sejarahnya tadi sudah saya sudah saya singgung sedikit maaf ya 1 9 8 3 itu 9 8 4 itu 9 8 5 ini genu semua ini genu genu dan genu jauh sebelum ini sebelum tahun 80-an ini kita perlu menyinggung bahwa yang namanya free software atau perangkat lunak bebas perangkat lunak bebas eh perangkat lunak merdeka itu terbagi dua era pertama era pertama yakni tahun 1960-an dan era kedua 1980-an ya free software itu terbagi menjadi dua era pertama yaitu era ketika tidak ada free software foundation organisasi FSF kenapa gak ada karena gak perlu di zaman itu dari kita belajar sejarah kita akan tahu bahwa di zaman itu software didistribusikan sebagaimana free software yang kita kenal sekarang contoh source code tersedia ketika suatu software di apa dipublikasikan dan orang lain boleh menyunting boleh memodifikasi boleh mendistribusikan ulang sebagaimana sekarang karena pada zaman itu semuanya adalah free software buat apa ada FSF gak perlu nah karena itu itu termasuk kita dapat menggolongkannya era era awal era pertama nah ada era kedua yaitu era tahun 1980-an ya tepatnya kalau kita mau presisi 1985 ketika FSF dibentuk pertama kali itu era kedua dibutuhkan organisasi seperti FSF untuk mempertahankan free software dan untuk mengajarkan free software ke semua tempat di dunia di antara kedua era ini terdapat era proprietary software 1970-an era 1960 itu berlalu kemudian masuk ke era 1970-an kita belajar juga dari sejarah di zaman ini pemikiran bahwa yang namanya property itu bisa menjalar kepada software software dijadikan property dari kata property proprietas menjadi proprietary software yang di aku sebagai property disebut proprietary software itu dimulai tahun sekitar tahun 1980 salah satu pionirnya adalah IBM IBM International Business Machine perusahaan IBM dari Amerika serikat ya karena persoalan itulah dahulu software yang tadinya free software berubah menjadi proprietary satu per satu dan membeludak pada tahun puncaknya mulai itu pada tahun 1980-an 1970 masuk ke 1980-an puncak itulah mulai muncul ide untuk mengembalikan era pertama dan singkat cerita dimunculkanlah organisasi organisasi yang namanya FSF 1985 dan di tahun yang sama terjadi yang namanya GNU manifesto tahun 1985 yaitu sebuah manifesto untuk mengajak orang-orang membuat free software membuat sistem operasi free software yang dinamakan GNU dan membuat software-software itu kembali seperti dulu free bebas bagaimana awalnya era pertama software free software baik ini sejarah singkatnya dan kenapa kok GNU harus dibikin ya kalau nggak ada sistem operasinya terus free software-nya jalan di mana nah seperti itu itulah kenapa kok harus ada GNU bagi orang-orang yang hidup di era 1960-an dan 1970-an itu itulah sejarah singkatnya dan FSF organisasi FSF adalah organisasi free software pertama di dunia open source itu baru muncul 1998 tahun 1998 ya sedangkan yang namanya free software secara formal munculnya 1985 diwakili oleh free software foundation ini FSF dan dengan diluncurkannya GNU manifesto saya tunjukkan aja begini manifesto begini aja begini aja mulai dari sejarahnya about the GNU operating system the historical overview of GNU more detailed history of GNU nah ini penting ini the initial announcement ini pengumuman awal pengumuman paling pertama dari proyek GNU kemudian the GNU manifesto ya manifesto GNU ya ini sebuah manifesto yang diumumkan untuk mengajak setiap orang membuat GNU operating system sistem operasi GNU yakni Anda boleh mengatakannya unix versi free software 100% free software ya seperti itulah oke kemudian ini initial announcement selama ini kan kita kenalnya initial announcement nya dari Linus Torvalds seakan-akan semuanya dimulai oleh Linus Torvalds kalau orang-orang menjelaskan sebelum itu jauh sebelum Torvalds di tahun 1991 sudah ada yang namanya pengumuman awal dari sebuah sistem operasi yang lengkap unix versi free tahun 1983 jauh sebelum itu ya untuk about nya ada di sini new project kemudian overview of GNU system ini ini pendek bisa gampang dibaca ya saya mempertunjukkan ini karena memang di blog-blog saya di situs-situs saya di mana-mana media saya pada waktu sebelum tahun 2015 saya nggak pernah merujuk ke situs-situs ini padahal referensi yang terbesar saya saat ini saya bisa peroleh dari sini baik itu dokumentasi atau yang lain-lain baik kita kembali ke yang satunya tadi ya kita oke masuk ke sejarah tadi sekarang kita masuk ke bagian bukti bukti kita harus buktikan orang bilang sistem operasi ini GNU slash linux ya apa buktinya kalau saya menggunakan GNU ya sederhana sekali kita bisa buktikan contoh yang paling gampang man bash selama ini kita kan taunya bash ini bagian dari linux ya ya pertanyaannya apakah itu benar kita lihat enter ya lihat dari namanya aja pertama GNU born against shell copyrightnya ini copyright free software foundation FSF kita kita mulai bertanya-tanya apakah benar bash itu dari linux tidak bash itu dari GNU sekarang kita tekan control n kita lihat ya nah bash ini dari GNU nih posisinya disini source code nya sama seperti tadi kan ya bash itu dari GNU bash adalah bagian dari sistem operasi GNU dia adalah bagian apa bagian shell shell itu adalah command interpreter dia bertugas menerjemahkan perintah ya do bash sekarang ini ls kita dimana-mana tahunya perintah ls ini perintah linux kita coba command ls apa sih ls kita lihat disini gak kelihatan control n ya loh lagi-lagi dari GNU ls itu adalah bagian dari paket ya paket GNU core utils di GNU core utils ini satu paket isinya banyak ini di sini posisinya websitenya ya di ls juga termasuk bagian dari di GNU MV gimana lihat ya bagian dari core utils juga ya ls sekarang cp man cp now GNU GNU core utils ya di sini kelihatan bahwa cp ini bagian dari core utils ls ya apalagi banyak du dd df g awk sheetnya kita lihat selama ini kan kita tahunya sheet ini bagian dari linux kita coba lihat cp 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 G++ Terus kalau seperti ini Kita mulai muncul pertanyaan Terus yang dari linux itu apa Kita coba Man F disk Lihat Nah inilah program inilah Contohnya yang berasal dari linux Lihat nih Kernel.org Nah ini Atau mungkin Man BLKID Ya BLKID ini BLKID ini juga bagian dari linux Contohnya itu Sekarang kita mulai bisa membedakan Makanya perlu ada Pembedaan mana genu Mana linux Dengan bukti-bukti di atas ini tadi Saya membuktikan bahwa Sistem operasi kita itu benar-benar Asalnya dari genu Yang saat ini Saya pakai ini Didistribusikan oleh pihak ketiga Dalam bentuk genu Slash linux Itu Ya itu pembuktiannya secara Gampang dan sederhana dan Mudah dilakukan Baik Sekarang mulai ke yang Nomor Nomor lima Upstream and Downstream Saya Tunjukkan disini aja Saya akan tunjukkan sebuah Gambar yang dapat Menjelaskan Nah ini Ya Ya Adanya upstream dan adanya downstream Di dalam komunitas free software Saya kembalikan ke mimbar 1 Ya Baik Upstream and downstream Kenapa ini perlu dijelaskan Karena tanpa penjelasan ini Baik itu pemula Atau orang tingkat menengah Bahkan orang Yang mungkin dia sudah mahir Dia tidak paham Bagaimana sebuah Genu slash linux itu terbentuk Dan kenapa kok Akhirnya disebut Genu slash linux Ya Oke saya jelaskan Dengan gambar ini Kita bisa langsung memahami Bahwa sebuah sistem operasi jadi Contoh Slackware Contoh Debian Contoh Red Hat Enterprise Linux Contoh lain OpenSUSE Atau Blankon Atau EGOS Atau yang lain lah Yang selama ini kita sebut Semua itu adalah linux Itu sebenarnya adalah distribusi Distribusi itu apa sih Hasil kopian Apakah kopian itu apa adanya Atau kopian Yang sudah termodifikasi Ya Ada upstream Ada downstream Upstream itu siapa Contoh Genu project Tadi Ini Dia menyediakan source code kan Untuk Sistem operasi Genu Nah ini source code nya disediakan Artinya disediakan Dia memublikasikan Atau mendistribusikan Secara mandiri Seperti ini Ya Dia menyediakan source code Dari sistem operasi Genu Kemudian ada Proyek Proyeknya Linus Torvalds Yaitu Linux kernel project Yang disponsori oleh Linux foundation Ada KDE KDE Project Ada X X11 Atau X11 Yang kita kenal Kemudian lain-lain Contoh Kayak Inkscape Game Game itu bagian dari Genu juga sih Kemudian Scribus Program-program lain Apapun yang bisa kita bayangkan Seperti Synaptic Seperti Stardic ini juga Seperti Chromium Browser Dan lain-lain LibreOffice Termasuk juga Bagaimana bisa Sebuah Ubuntu itu Memiliki mereka semua Apa posisi Ubuntu Contohnya seperti itu ya Apa posisi Debian Slackware Mereka adalah Downstream Contoh ya Saya ambil contoh yang gampang Debian Debian ini Sebuah proyek Terpisah Dia bukan dari Genu Bukan dari Linux Bukan dari KDE Bukan dari XORG Bukan dari LibreOffice Juga bukan yang lain-lain Dia Dia sebuah Proyek tersendiri Dia ini adalah distributor Apa tugasnya Ini loh Garis ini loh Garis ini Dan panahnya Maksudnya mengambil Debian itu mengambil Source.gout.genu Debian mengambil Source.gout.linux Debian mengambil Source.gout.kde Debian mengambil Source.gout.x11 Terus ngapain Garis ini mewakili yang namanya proses Gak cuma pengambilan Saya akan jelaskan Gak disini ya Disini aja Ya Software itu Mempunyai dua bentuk Secara umum memiliki dua bentuk Untuk Primer Ada bentuk sekunder Untuk Primer namanya source code Bentuk sekunder namanya binary Binary Dari Dari Source code Ke binary Tetapi tidak sebaliknya Ya Ini ya Ini Kaida untuk memahami Yang dilakukan oleh distributor-distributor ini Dan para developer Upstream-Domstream ini Untuk memahaminya Anda perlu memahami Bentuk-bentuk software Yaitu bentuk primer Software itu punya bentuk primer Yaitu source code Nah Source code ini disebut software atau bukan? Iya Dia ini software Bentuk sekunder Namanya Binary Apakah binary ini software? Iya Software Kemudian software bisa diubah bentuknya Dari source code ke binary Tetapi tidak sebaliknya Source code itu dimengerti manusia Tidak dimengerti mesin Sedangkan binary itu dimengerti mesin Tidak dimengerti manusia Untuk bisa dijalankan di komputer Sebuah software wajib berbentuk binary Software aplikasi Iya Sistem operasi Iya Jadi sistem operasi Anda Yang sedang berjalan itu Dia pasti dalam bentuk binary Bukan dalam bentuk source code Karena kalau sistem operasinya Source code kayak GNU Dia harus dikompile dahulu Dan disesuaikan dengan komputer Anda Supaya bisa berbentuk binary Dan bisa dijalankan Nah Apa hubungannya dengan ini? Debian ini tugasnya Mengambil source code tadi Source code Source code Source code Dikumpulkan Terus ngapain Terus dia ngolah Debian ini seperti pabrik Dia mengolah Source code dari GNU Linux KDE Diubah jadi paket-paket Dot-deb Anda kenalkan Sebagaimana video sebelumnya Saya telah menjelaskan Paket Debian itu Dot-deb Kalau di Fedora Kita kenal Dot-RPM Paket-paket itu Isinya Ada yang binary Yang ini yang kita pakai Yang kita install ke komputer kita Itu yang binary Yang Dot-deb itu tadi Dan ada lagi paket yang source code Repository Debian Terbagi dua Repository Repository Source code Dan Repository Binary Berapa jumlah upstream Yang diambil oleh Debian Lebih dari 40 ribu upstream Artinya Ada 40 ribu proyek berbeda Yang punya Masing-masing minimal Punya satu source code Yang itu diambil oleh Debian Diubah satu persatu Dengan rajinnya Jadi Binary Binary itu apa sih Contoh Kalau Anda di Windows Dot-exe Itu binary Software dalam bentuk binary Yang disimpan dalam exe Kalau dieksekusi Klik dua kali Klik dua kali itu Dia dieksekusi Dan komputer bisa langsung Menjalankan instruksinya Nah itulah kenapa kok Dia disebut Dot-exe Executable Karena dia executable Maka dia pasti binary Tuh Selama ini Anda mengenal Mungkin Anda lebih mengenal Yang namanya Binary Anda tidak pernah Mengenal source code Atau jarang mengenal source code Karena memang kita menggunakan komputer Komputer berarti harus binary Softwarenya Oke Nah Dan disini Sayangnya kita tidak bisa memahami Ini hanya sebagai binary Tidak Kita harus paham Source code nya dimana Ya disini Kemudian Ketika masuk ke proyek ini Dia Masing-masing proyek Ngambil 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 Diubah Di proses Dan Diubah Menjadi Binary Yang binary ini Karena tadi saya sebutkan jumlahnya Lebih dari 40 ribu ya 40 ribu upstream 40 ribu itu sebenarnya Zaman dahulu Sekarang sudah lebih Lebih dari 40 ribu Sekitar Mungkin di atas 50 ribu Sekarang Ya Dari Setiap upstream Dari setiap source code Dibuat minimal Satu buah paket Kalau ada 40 ribu upstream Berarti ada Minimal 40 ribu paket Di dalam Debian Dan itu sebuah kebenaran Memang sekarang sudah lebih dari 40 ribu Jumlahnya Apakah 40 ribu paket itu Semuanya Dimasukkan ke dalam sebuah ISO Jawabannya adalah tidak Sistem operasinya Itu tidak mesti semua paketnya Dimasukkan ke dalam Sebuah ISO Sebuah ISO Enggak Tapi Proyeknya akan memilih beberapa Sebagian kecil Dari total paket Untuk masuk ke dalam ISO Dan dipublikasikan sebagai Sistem operasi utuh Itulah ceritanya Kenapa kok ada Debian Kenapa kok ada distribusi Genew Slash Linux lainnya Seperti Ubuntu Seperti Slackware Seperti yang lain-lain Ini secara umum Bagaimana Terbentuknya sebuah distribusi Genew Slash Linux Penamaan genew Slash Linux ini Benar-benar menunjukkan Bahwa Sebuah sistem operasi itu Dibangun dari Genew Ditambah Linux Paling minimalnya Seperti ini Genew Plus Linux Sebenarnya kalau kita tambah lagi Plus KDA Gak apa-apa Cuma Karena Kita menghindari yang panjang Kita perkecil Sampai Nilai yang Paling minimal Yaitu Yang adil adalah Genew Slash Linux Seperti itu Ya Anda akan Mulai Apa Menanyakan Kenapa kok disebut Karya turunan Ya iya Karena Debian ini Source code nya Bukan bikinan Debian sendiri Sama dengan Slackware Sama dengan Red Hat Enterprise Linux Semua source code Di dalamnya Tidak serta Merta 40 ribu Semua dibikin sendiri Tidak Tapi mereka ngambil Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Dan banyak yang lain Dimasukkan ke dalam Sebuah Tempat baru Ya Tempat baru Dan dia diolah Didistribusikan Sebagai sistem operasi baru Jadi tidak bisa disamakan Dengan Windows Sama sekali Ini Disinilah Perbedaannya Ada upstream Ada downstream Di komunitas free software Di komunitas GNU Sedangkan Tidak ada yang seperti ini Di komunitas Windows Semuanya adalah vendor Dan hanya ada satu vendor Itulah perbedaannya Baik Sekarang Saya Lanjut ke Pembahasan berikutnya Ya Pembahasan yang ini Terakhir GNU slash Linux Tadi sudah saya singgung Bahwa GNU GNU slash Linux Ini adalah nama yang Paling minimal Ya Paling minimal Paling kecil Sebenarnya kita bisa nulis GNU slash Linux Slash X11 Slash KDI Gak apa-apa Oke Karena ini akan lebih presisi Menjelaskan isi dari Sebuah Sebuah sistem operasinya Nah Namun karena Kita ingin singkat Kita perkecil Sampai nilai yang Paling minimal Menjelaskan Ada yang namanya GNU nya Dan ada yang namanya Linux Dan slash di tengah ini Akan menunjukkan bahwa Keduanya ini adalah Sebuah gabungan Karya turunan Dari pihak ketiga Baik Saya kira Ini cukup Saya telah menjelaskan Koreksi yang saya lakukan Ya Dan sekali lagi Saya perlu Memberikan Penekanan Silakan Silakan Punduh Semua Video Saya dari Youtube Belajar Genu Slash Linux Silakan Distribusikan Silakan Modifikasi Ini lisensi Tari saya Boleh Komersial Boleh Gratis Silakan Namun Saya sarankan Unduh Dalam Format .ogv Untuk semua Video saya Atau Dalam Format WebM Format Free Yang dua-duanya ini Didukung oleh Free Software Foundation Format yang Free Yang tidak Terdapat patent Pembatasan padanya Dan tidak Merugikan komunitas Juga tidak Menjatuhkan Biaya Royalty Kepada Siapapun Ya Saya harap Anda Bisa Memanfaatkan Video-video Dari saya Semaksimal Mungkin Semoga Bermanfaat Dan Sekali lagi Saya telah Jelaskan Semuanya Ini Dan Beberapa Penjelasan Disini Baik Ya Satu persatu Semoga Ini Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh